Hai assalamualaikum bagaimana kebar kalian hari ini semoga baik saja saat selalu dan tentunya berbahagia Di video kali ini kita akan membuat omelette mie martabak mie apalah itu jenengnya terserah awakmu Yang penting ini adalah resep tersimpel dan tergampang termudah terenak untuk mie yang biasa Langkah pertama jangan lupa untuk mendidihkan air dan astagfirullah jepelung bungkusen Terus kita rebus eminya dan ini aku pakai mie yang ayam gebrek indomayam gebrek terserah mau pakai apapun itu ya Disini ada bumbunnya terus ada telur dua biji dan bum cukup pakai telur dua biji aja udah Udah mie sama telur cukup udah gak usah ditambahin garam gula Nah kira-kira udah begini aja ini udah mateng udah cerai berai udah apa ya udah mengurai jadi Ini udah kita mau tiriskan terlebih dahulu supaya airnya hilang Ini lagi aku tiriskan ya di saringan supaya airnya itu gak ada airnya pokoknya lah kayak gue lah pribih ngomongnya lah hangel Ini udah aku pindah ke dalam mangkok terus mau kita tambahkan bumbu-bumbu kayak ya bumbu nemi Ini kalau kalian suka asin boleh tambahkan masako taroiko atau garam sedikit aja Terus ini kenapa mie nya agak banyak aku tambahin mie biasa mie telur Tapi cuma sedikit aja sih Pokoknya ini semua bumbu itu kita masukin kita jadi satu Ini kenapa videonya agak ngelebur ya ngelebur Blur Terus kita masukin telur juga ini telurnya itu sulit Bentar 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 Nah ini saatnya kita beli telur ceplok aku pakai dua telur Supaya kayak lebih merekat gitu mie nya jadi Mie nya itu enggak gampang amrol enggak gampang serai enggak gampang bubar kayak gitu Terus ini kita aduk sampai rata Oke sekarang kita akan panaskan minyak di wajah Dan kita masukin minyak Kau sering tuh telur dua aja dia kayak apa ya Kayak kurang ya Tapi enggak ini pas Terus kita ratain ya Karena minyak tadi ngembel sekali Kita ratain sampai rata Aku disini goreng pakai api Sedang cenderung kecil aja supaya matangnya merata Terus ini kita tunggu aja ya Kita nanti balik kalau dibawai udah mulai coklat Seperti itu Ini udah aku balik Dan ini sedikit sobek Karena sutilnya itu enggak terlalu lebar Ambel gitu jadi sulit Dan aku enggak video ini ya Karena emang sulit membalikan ini Dan itu Ya perlu kita matangin lagi pokoknya lah Dan 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 Ini udah 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 mateng Kalian bisa lihat Warna ini udah coklat juga Sementara lagi akan kita antas Oke Kita tiriskan dulu Ini dia Ini udah mateng Jadinya satu piring Ini akan kita coba tuh Kita ambil Kita lihat Dalamnya itu Dia full Dan mantap sekali tuh Bisa dilihat Oke Oke semuanya terimakasih yang udah Menonton video ini Jangan lupa Di subscribe Karena subscribe itu gratis Yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis Oke 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 Terimakasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya